Kita akan balik ke kabar selanjutnya Agita. Ya, aktivitas penerbangan Bandar Udara Jalaludin Gorontalo ini ditutup sementara pemirsa sejak selasa pagi hingga Rabu pukul 12. Dimana penutupan sementara penerbangan ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik erupsi gunung ruang tepatnya di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Penutupan sementara ini dilakukan sesuai dengan hasil pengabatan aktivitas abu vulkanik gunung ruang Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara berdampak hingga ke Bandara Jalaludin. Penutupan sementara penerbangan ini membuat beberapa penumpang tujuan Gorontalo Makassar kecewa karena belum mendapatkan atau menerima informasi yang valid dari pihak bandara. Sementara itu, hingga saat ini, pihak Bandara Jalaludin Gorontalo beserta pihak terkait masih melakukan koordinasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan dampak abu vulkanik gunung ruang terhadap wilayah Provinsi Gorontalo untuk menentukan perpanjangan atau notal. Akibat erupsi gunung ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, sebagian besar wilayah kota Manado juga dihujani abu vulkanik. Anak-anak sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal. Abu erupsi gunung ruang di Tagulandang menghujani kota Manado dan sekitarnya. Abu vulkanik dari gunung ruang menghujani rumah-rumah warga, bahkan jalan protokol di kota Manado. Bahkan kendaraan yang melintas di pusat kota dipenuhi abu vulkanik. Sejak pagi hingga sore, suasana kota Manado dan sekitarnya masih mendung akibat erupsi hebat gunung ruang. Seluruh siswa dan siswi sekolah dari SD sampai SMA terpaksa dipulangkan lebih awal. Warga yang beraktivitas di luar rumah dihimbau agar menggunakan masker. Dan Pemirsa kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini di Manado. Sudah darakan kami Marwan Dias. Marwan seperti apa informasi terbaru dari sana, situasi di sana? Ya Putri Agita, Malika dan juga Pemirsa, memang erupsi gunung ruang yang terletak di Kecematan Tagulandang, Kebupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, memang berdampak pada penerbangan di Bandara Internasional Sambratulangi Manado. Ya, memang sejak pagi pukul 07.00, waktu Indonesia bagian tengah, Bandara Internasional Sambratulangi Manado ditutup untuk sementara hingga dengan 01 Mei 2024, besok siang pukul 12.00. Nah, memang Agita Malika dan juga Putri, erupsi gunung ruang menyebabkan bukan hanya berdampak pada di wilayah Kecematan Tagulandang, namun di Kota Manado, Sulawesi Utara, dan sekitarnya memang sejak pagi tadi memang dihujani abu vulkanik. Dan memang warga dihimbau agar menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Nah, Agita, Putri, dan juga Pemirsa memang aktivitas gunung ruang saat ini telah dinaikkan. Statusnya dari level 3 waspada menjadi level 4 awas. Warga dihimbau agar tidak beraktifitas pada radius 7 km dari kawagunung. Nah, memang aktivitas gunung api ruang di Kecematan Tagulandang ini menyebabkan sedikitnya 6.125 warga yang saat ini telah diungsikan ke lokasi yang aman dari bencana. Saat ini memang warga yang bermukim di dua kelurahan yaitu Kelurahan Bahoi dan Kelurahan Balai Humara di Kecematan Tagulandang telah di evakuasi ke daerah yang aman dari bencana karena memang pemukiman yang ada di dua kelurahan ini merupakan yang terdekat dari Pulau Ruang. Ya, Marwan, selain aktivitas di bandara yang dihentikan untuk sementara hingga esok hari kemudian juga tadi kami dapatkan informasi beberapa sekolah atau mungkin semua sekolah yang ada di sekitar daerah tersebut juga tidak beroperasi libur sejenak atau libur sementara apalagi aktivitas yang terhenti di sana? Ya, memang kalau di Kecematan Tagulandang yang merupakan daerah yang paling terdampak erupsi dari Gunung Ruang ini memang sejak tanggal 16 dan 17 April lalu memang sekolah-sekolah maupun perkantoran di wilayah ini masih diliburkan karena dampak daripada erupsi Gunung Ruang ini sangat cukup parah dan memang di Kota Manawadu sendiri juga terdampak erupsi dan warga memang yang beraktifitas di luar rumah dihimbau agar menggunakan masker memang sempat tadi juga tadi pagi sehat erupsi siswa-siswi yang ada di sekolah dasar maupun sekolah menengah atas yang berada di wilayah Kota Manawadu dan sekitarnya memang terpaksa diliburkan untuk sementara dipulangkan lebih awal karena erupsi, dampak dari erupsi ini memang seluruh wilayah Kota Manawadu tadi memang diudani Abu Kulkani begitu Putri Marwan, kalau kita lihat di layar ya ini banyak sekali kan masyarakat yang sudah dihimbau juga menggunakan masker apakah mungkin sudah ada informasi ini keluhan dari warga yang sudah mulai mengeluhkan kondisi paru-paru yang tidak enak atau jangan-jangan ada data dari rumah sakit ini mulai meningkat pasien yang terserang paru-parunya atau ISPA? memang kalau informasi yang kami dapatkan dari wilayah kecematan Tagulandang yang merupakan daerah yang paling terdampak sejak 16 April sampai 17 April kemarin pas ke erupsi ini memang sebagian warga memang sudah mengeluhkan ISPA maupun gatal-gatal begitu Putri baik Marwan Diasaswan mengabarkan kami terima kasih informasinya dan nanti kita akan terus pantau bagaimana perkembangan suasana situasi kondisi di sana terima kasih Marwan Diasaswan terima kasih